Ini salah satunya, kenapa saya menyuruh Anda untuk menyetop makan gula pasir? Sekarang saya tanya, Anda butuh gula pasirnya atau Anda butuh karbohidratnya? Nah, kalau Anda butuh karbohidratnya, maka Anda bisa saja makan buah, terus minum teh, tawar, manis kan? Sama-sama manis, dan gulanya bisa Anda ganti dengan apa? Ya, dengan madu, dengan gula aren, gula kelapa, gula apa lagi itu, stevia seperti itu. Asal jangan gula pasir, dan banyak produk yang terselubung yang pakai gula pasir, yang banyak orang nggak sadar, udah banyak glutennya, banyak gulanya lagi. Habis itu mulai ngantuan-ngantuan. Karena nggak ada enzimnya coba, apalagi digoreng. Ya, seperti itu. Jadi, yang pertama apa? Ketika orang mau makan gula, maka dia sudah kecanduan. Bahkan, saya pernah baca itu, gula itu 8 kali kecanduannya lebih kuat daripada kokain. Gula pasir. Kalau nggak makan gula, nggak bisa dia. Sakau kalau kita bilang. Kalau bahasa mereka itu craving, craving for sugar. Kemudian apa lagi yang terjadi? Gula pasir tadi, ya, gula darahnya akan meningkat, dan dopamine dirilis. Dopamine itu salah satu hormon yang bikin bahagia. Tapi dia disebabkan kala ini, gitu loh. Kemudian apa yang selanjutnya terjadi, lah? Terjadi peningkatan insulin. Ya. Yang menyebabkan ketika insulin naik, maka dimasukkanlah si fat tadi ke dalam tempat penyimpanan yang biasa deliver. Makanya kalau bahasanya itu, it's not fat that makes you fat, but it's sugar. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, tapi gula. Jadi kalau boleh, saya minta saran, bukan, minta sih, request. Mulailah kurangnya makan gula pasir. Apapun bentuknya. Ya. Yang terjadi apa? Ketika sudah mulai kayak begini, maka dia akan, ini lagi, craving. Craving itu kayak orang sakau. Sakau pengen makan yang manis, tapi karena udah keadiktif, kecanduan, maka dia mintanya gula. Ya. Termasuk ini tepung tadi, ya. Ini produk seperti ini. Enak-enak, kan? Enak. Saya tidak melarang, loh. Silahkan aja makan, tapi kalau Anda yang baca tulisan saya tentang nutri epigenomik yang berkaitan dengan ini kayak semua, Anda mungkin akan mikir banyak untuk makan ini. Ya. Roti dan sebangsanya, ya. Karena roti itu ada tepungnya, ada gulanya, ada susunya. Betul? Satu produk yang komplit banget untuk bikin masalah otoimun sebenarnya. Siapa yang momsikai? Setu.. Tidak. Tidak. Tidak.